Di 141-1 Tiaowen Xiong Tunggu Dengan diketuknya palu, maka revisi undang-undang meremehkan Parlemen resmi disahkan melalui pembacaan ketiga. Di masa mendatang, pejabat pemerintah yang memberikan kesaksian tidak benar di hadapan Parlemen akan menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun penahanan atau denda hingga 200 ribu dolar Taiwan. Di 57-1 Tiaowen Xiong Tunggu Perdebatan panjang antara mayoritas dan oposisi terkait hak dengar pendapat serta hak investigasi juga akhirnya disahkan. Berdasarkan isi amandemen, di masa mendatang Parlemen dapat mengadakan sidang dengar pendapat dan mengundang pejabat serta pihak terkait dari masyarakat untuk hadir. Jika mereka tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menolak memberikan pendapat atau kesaksian serta menolak menyediakan data, maka Parlemen dapat memutuskan untuk mengenakan denda hingga 100 ribu dolar Taiwan. Bagi mereka yang memberikan pernyataan palsu akan dikenakan denda antara 20 ribu hingga 200 ribu dolar Taiwan. Parlemen juga dapat meminta berbagai dokumen, data dan arsip dari instansi pemerintah, unit militer, badan hukum, organisasi, dan pihak terkait lainnya. Jika pihak swasta atau badan hukum melanggar ketentuan terkait, maka Parlemen dapat memutuskan untuk mengenakan denda antara 10 ribu hingga 100 ribu dolar Taiwan. Revisi Undang-Undang Legislatif sudah melanggar pemisahan kewenangan. Yuan Eksekutif juga terus bersuara. Istana Kepresidenan menyatakan bahwa revisi Undang-Undang kali ini bukanlah harapan bersama warga Taiwan. Yuan Eksekutif menegaskan bahwa pasal-pasal tersebut telah melanggar hak-hak rakyat. Sementara itu, Yuan Pengawas yang kewenangannya langsung terpengaruh, merilis pernyataan bahwa kewenangan investigasi seharusnya merupakan kapasitas eksklusif dari Yuan Pengawas. Selanjutnya, meskipun revisi ini telah disetujui oleh Yuan Legislatif, tetapi Presiden tetap harus mengumumkannya dalam waktu 10 hari. Sedangkan Yuan Legislatif dapat mengumumkannya dalam kurun 15 hari dengan melakukan voting tercatat. Jika lebih dari setengah suara menolak, maka RU tersebut dikembalikan atau diajukan permohonan peninjauan konstitusionalitas oleh seperempat atau lebih anggota Yuan Legislatif. Revisi kewenangan Yuan Legislatif telah disahkan dalam pembacaan ketiga. Tindakan selanjutnya dari Yuan Eksekutif dan Fraksi Partai Progresif Demokratik atau DPP tentunya akan sangat dinantikan.